Al-Fatihah Ada pun doa imam dan makmum Secara bersamaan Setelah sholat Tidak dinukilkan Ini dari Nabi SAW Bahwasannya beliau melakukan itu di belakang-belakang Sholat-sholat yang wajib Memang ini adalah fitah Selesaht sholat, kemudian salam Kemudian dikir bersama, kemudian doa bersama Ini adalah fitah Kecuali kalau sesekali saja itu boleh Sekali-sekala itu boleh Karena suatu keperluan Seperti yang mana dijelaskan oleh Syekhullah Muhammad bin Islam Ini boleh, bukan dengan alasan ini di belakang sholat Tetapi Suatu keperluan yang tidak terus menerus Kalau dikatakan, oh kita setiap hari ada keperluan Kita katakan Rasulullah yang dia itu Yang beliau itu paling perlu Kepada doa Kenapa? Karena beliau yang paling berhadapan langsung Dengan orang-orang kafir, dengan seluruh Kesesatannya, bahkan berhadapan dengan setan-setan Yang asli, betul-betul setan itu datang Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebagai setan Dan seterusnya itu Yang kita tidak nampak Maka yang paling perlu setiap hari dan setiap saat adalah Rasulullah Tetapi beliau tidak melakukan itu Yaitu doa berjamaah di belakang sholat setiap waktu Ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya perbuatan tadi Bukanlah bagian dari syariat Justru yang paling bagus adalah Sebelum salam Bukan setelah salam Sebagaimana Rasulullah itu banyak melakukan Dikir-dikir yang disyariatkan dari beliau Yaitu apa? Selesai salam banyak beliau berdikir Dan itu dinukil oleh para sahabat Kenapa satupun dari sahabat tidak ada yang menukilkan Dengan syarat yang soheh Rasulullah itu berdoa Dengan doa jamaah Di dalam selesai sholat Menunjukkan bahwasannya ini memang bukan dari ajaran beliau Dari ulama-ulama generasi terakhir yang mensunahkan ini Di adubari sholawat Di belakang-belakang sholat Maksudnya selesai salam Mereka tidak punya dalil Tidak punya hadis yang menyebutkan tentang itu Kecuali sekedar apa? Pandangan bahwasannya doa itu disyariatkan Kalau doa disyariatkan Maka secara mutlak Maka hendaknya kita kerjakan secara mutlak Jangan dijadikan dengan apa? Pola tertentu dan waktu yang tertentu Kita lihat Yaitu di belakang sholat Paling dekat dengan ijabah Padahal kita tahu yang dimaksud di belakang sholat disini apa? Sebelum salam Yaitu di bagian belakang sholat Sementara dubur ini Di luar manusia atau masih anggota manusia? Masih anggota manusia Berarti apa? Duburi sholat adalah masih anggota dari sholat Berarti apa? Sebelum salam Kalau sudah selesai salam itu bukan anggota dari sholat lagi Makanya dalil umum yang mengatakan Termasuk doa yang paling dikabulkan adalah di belakang sholat Maksudnya adalah apa? Yaitu sebelum salam Sebagaimana belakang manusia adalah masih anggota badan manusia Kenapa? Memang ada dua dalil yang bertentangan tampaknya Masalah duburi sholat Karena dalam hadis yang lain Duburi kulis sholat adalah Doanya adalah Sementara dalam hadis yang lain Duburi sholat adalah apa? Yaitu Dikir tasbih 33 Tahmid 33 Dan apa itu? Yaitu takbir Tasbih, tahmid, dan takbir 33 Lafadnya adalah Duburi kulis sholat Padahal jelas seluruh muslimin tahu Dikir ini dimana? Setelah salam Maka taulah kita bahwasannya untuk dikir Tempatnya adalah setelah salam Adapun Untuk doa Dia adalah tempatnya sebelum salam Tetapi dia di belakangnya Yaitu sebelum salam Jadi memang Ada dua dalil yang tampak bertentangan Maka harus kita apa? Kita letakkan sesuai dengan tempatnya Bagaimana kita tahu tempatnya itu benar? Rasulullah yang mengajarkan Rasulullah juga yang mencontohkan Lihat contoh Rasulullah Untuk selesai salam Itu tempatnya dikir Untuk sebelum salam Itu tempat doa Nah dari situlah seluruh dalil Akan diterapkan Tempat pada tempatnya Kalau tidak seperti itu Kita akan kacau Kita letakkan hadis ini disini Tapi akan bertentangan Dengan lafad di hadis yang lain Kenapa? Kenapa kita katakan seperti itu? Karena praktek Rasulullah Doa itu bukan setelah salam Tetapi apa? Sebelum salam Maka seperti itulah contoh yang benar Yang mereka sebutkan Bahwasannya apa? Doa di belakang salat itu Terkabul Ini telah dinilai oleh Sang pembawa syariat Yaitu Rasulullah Dia itu masih di dalam salat Tetapi di belakang memang Yaitu di akhir-akhirnya Maka doa Di akhir salat Itu adalah sebelum keluar dari salat Inilah yang Yang disyariatkan dan disunahkan Dengan sunnah yang mutawatirah Dengan kesepakatan muslimin Muslimin telah sepakat Doa yang paling dikabulkan adalah sebelum salam Maka yang mengejekan setelah salam Ini salah dia Terlambat Karena memang Praktek Rasulullah Bukan seperti yang mereka lakukan tadi Sementara orang yang salat Dia itu sedang berbisik-bisik dengan robnya Kita tahu bahwasannya Apa salat itu hubungan hamba dengan Allah Maka kalau ingin Berdoa Justru ketika sedang terjadi hubungan Jangan ketika apa? Sinyanya telah lewat Bayang gambarannya itu Jangan ketika salatnya telah selesai Baru kita berdoa Apakah tidak dikabulkan? Dikabulkan dengan apa? Mutlaknya doa Di tempat-tempat yang lain juga sama Ada pun kalau dikaitkan dengan salat Jangan selesai salam Tapi sebelum salam Maka doa ketika itu Ketika sedang kita munajat dengan Allah Sedang bisik-bisik dengan Allah Allah itu juga sedang mengabulkan dan menjawab Kalimat-kalimat kita Justru doa ketika itulah kita panjatkan Inilah yang paling sesuai Ada pun kalau orang ini sudah berpaling kepada manusia Sudah salam ke kanan Salam ke kiri Kemudian kita menghadapkan kita Kalau sebagai imam kepada makmum Makmum juga menghadap ke wajah imam Maka ini bukanlah tempat untuk munajat dengan Allah Sudah Dan bukan pula tempat untuk berdoa Tetapi dia itu adalah tempat untuk berdikir Untuk apa? Karena apa? Kalau engkau sudah selesai dari suatu amalan Hendaknya engkau mengerjakan amalan yang lain Yaitu zikir Itu adalah tempat untuk apa? Untuk menyanjung Allah Ada pun berbisik-bisik dengan Allah Sudah selesai Ini nasihat yang sangat bagus dari Syekhul Islam Masing-masing diletakkan pada tempatnya Fa'idah tul'ukhraw Fa'idah yang lain Dibangun di atas apa yang telah kita rojihkan Bahwasannya tidak disyariatkan doa setelah salam Salam dari sholat Maka jelaslah Tidak disyariatkannya kita mengangkat tangan disini Yaitu apa? Selesai Selesai salam Dikir-dikir kemudian angkat tangan Kenapa? Para sahabat mereka lebih semangat daripada kita Daripada apa? Untuk kepada sunnah nabi Kalau kita Bagaimana mungkin kita lebih hafal daripada para sahabat Sementara kita sendiri apa? Hampir 24 jam itu Timbangan dunianya lebih berat daripada timbangan akhirat Sementara sahabat Sebaliknya Dunia itu adalah waktu yang tersisa saja Kebahagiaannya adalah untuk akhirat Untuk syariat nabi Maka mereka lebih hafal Terhadap sunnah nabi daripada kita Mereka yang lihat nabi langsung Kita tidak pernah lihat nabi Kita jaraknya adalah 1.400 tahun Bagaimana mungkin kita lebih tahu dari sahabat? Ternyata Satupun dari sahabat Tidak ada yang menukilkan dengan sanat yang sohin Bahwasannya Rasulullah mengangkat tangan di belakang salam itu Setelah salam dan pikir kemudian angkat tangan Padahal para sahabat Mereka tidak pernah hafal ketinggalan sholat Tidak pernah ketinggalan sholat jamaah bersama Rasulullah Yang memang rumahnya di sekeliling Masjid Nabawi tentunya Maka bagaimana mungkin kita Kita dalam artian masyarakat Yang sholat sejak kadang malas Yang mempelajari sunnah nabi aja Banyak yang kita tidak tahu sunnah nabi Kemudian kita merasa lebih tahu tentang sunnah nabi Daripada para sahabat Mengatakan oh ini Rasulullah berbuat Dari mana anda tahu itu? Ini tidak masuk akal sama sekali Padahal mereka yang banyak mengagungkan akal Orang awam lebih mengagungkan akal daripada sunnah nabi Itu pun tidak masuk akal Maka betul-betul tidak layak Kita katakan apa Bahwasannya mengangkat tangan itu disyariatkan Selesai salam Ketika berdoa Yang betul adalah apa? Itu bukan tempat untuk mengangkat tangan Adapun kita mengangkat tangan di dalam doa Di tempat-tempat yang lain Memang ini disyariatkan Telah datang berita-berita dan hadis-hadis soheh Masalah Rasulullah mengangkat tangan ketika apa? Mendoakan Mendoakan Abed bin Abi Amir Juga mengangkat tangan ketika apa? Istisqa Mengangkat tangan ketika ini Ketika itu dan seterusnya Lebih dari 30 dalil Membahas masalah mengangkat tangan Tapi ternyata apa? Satupun sejak Rasulullah sholat Bersama para sahabat Sampai meninggal Berapa lama Rasulullah sholat bersama sahabat? 13 tahun 10 tahun di Madinah dan 3 tahun di Makkah Sejak disyariatkannya sholat itu Tidak pernah disebutkan Rasulullah itu mengangkat tangan di belakang-belakang sholat Menunjukkan bahwasannya memang itu bukan ajaran Rasulullah Seandainya baik Rasulullah pernah melakukan walaupun satu kali Ternyata satu hadis sahih pun tidak ada itu Apalagi selesai angkat tangan Kemudian apa? Mengusapkan ke wajah Ini tidak ada lagi juga Hadis yang sahih tentang itu Maka sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi Kalau kita mengakum pengikut Nabi Jangan kita mendahului Nabi Ada pun masalah Rasulullah sholat salam mengangkat tangan di dalam doa Telah datang tentang masalah ini Hadis-hadis yang banyak dan sahih Dalam secara umum Rasulullah mengangkat tangan ketika doa Imam Bukhari telah menyebutkan Sebagian dari hadis-hadis mengangkat kedua tangan ketika doa Di dalam kitab beliau al-adab ul-mufrat Telah datang dari Nabi sholat salam beliau berbuat itu Di dalam mengangkat kedua tangan Yaitu ketika istisqa meminta hujan Wafilhaj Ketika haji beliau angkat tangan ketika menghadap ke Kaabah itu Yaitu beliau ada di puncak sofa dan juga puncak marwah Beliau angkat tangan ke arah Kaabah Menghadap ke Kaabah Dan di dalam keadaan yang lain-lain Wahadith Inna allaha yastahi an-yarfa al-abdu Yadahi ilahi fayaruddahu ma khaibatain Ini hadisnya Hasan li ghairih Sesungguhnya Allah Ta'ala Hayiyun sitir Allah Ta'ala itu maha malu dan maha menutup diri Dalam artian apa? Dia tidak nampak dari kita sekarang memang Tapi apa? Yastahi an-yarfa al-abdu yadahi Allah malu Hambanya itu mengangkat kedua tangannya kepadanya Faya ruddahuma sifran khaibatain Kemudian mengembalikan kedua tangan itu Dalam keadaan kosong dan rugi sia-sia Menunjukkan apa? Allah itu maha mengabulkan doa Kalau hambanya itu mengangkat tangan Tapi kapan ini? Secara mutlak Ada pun secara rutin di tempat tertentu Ini kita harus ikut dalilnya Dari Rasulullah SAW Bagaimana prakteknya Famasru'iyatun Famasru'iyatiraf ilyadain Indah doa sabitatun bilasyak Maka disyariatkannya mengangkat tangan Dan ketika doa Ini telah pasti tanpa ada keraguan Baik Itu adalah apa? Dari-dari secara umum Ilahuna Subhanakallahumma wabiham Dikala ilaha ila Anta astagfiru kawa atuhu ilaih Alhamdulillahi rabbil alamin Ada hati-hati yang doaif dan palsu ada tentang itu Sebagian istihsan Yaitu sebaiknya Mengatakan sebaiknya begini Rasulullah lebih tahu Apa yang sebaiknya dilakukan Sampai rasanya Kalau sudah berdoa Ya bosuk Buka Ya karena Terbiasa Adat Adat kalau ditinggalkan Rasanya enggak lengkap Soalnya Karena dikatakan lengkap Dikatakan paling bagus Kalau apa? Ikut Nabi Nabi yang paling bagus Amalannya Enggak mungkin kita katakan Nabi kurang lengkap Kita lebih lengkap Maka emang harus Apa kita Kita ikut Nabi Itu yang biar terkabul Siapa yang sudah menulis? Oh 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 Oda Terima kasih.